Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarap memberi selamat kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Prabowo Gibran atas unggulnya suara dari hasil quick count. Kendati demikian, Kaisang meminta publik menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU. Putra Presiden Joko Widodo itu juga mengucapkan selamat ke masyarakat Indonesia yang akan memiliki pemimpin baru di bulan Oktober nanti. Yang dimana di akhir 2024 nanti, mungkin bulan Oktober ya Pak. Bulan Oktober akan mempunyai pemimpin yang baru. Yang kedua, izinkan saya juga berterima kasih kepada penyelenggara Pemilu yang sudah bekerja sangat baik dalam Pemilu kali ini. Yang ketiga, izinkan saya juga mengucapkan selamat buat Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dimana sekarang sudah memenangi Pilpres versi quick count. Yang dimana kita juga harus menunggu lah untuk hasil rekapitulasi langsung dari KPU. Yang keempat, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman PSI, mau itu pengurus, kader, simpatisan, yang sudah bekerja keras selama 3,5 bulan ini bersama kami, yang selalu semangat mempromosikan PSI ke masyarakat. Dan kita juga sudah melihat hasilnya yang untuk DPRD tingkat provinsi maupun Kabupaten Kota belum ya? Dan Kabupaten Kota yang dimana insya Allah hasilnya cukup baik, peningkatannya sekitar 400 persen, yang dimana sekarang kita punya anggota Dewan di provinsi itu 13, ya 13 ya, 13 dan Alhamdulillah sekarang mungkin hampir 50. Tapi kan kita juga harus menunggu hasil-hasilnya. Dan untuk yang DPR RI, balik lagi saya instruksikan untuk teman-teman semua untuk selalu menjaga dan mengawal proses suara karena balik lagi rekapitulasi dari KPU kan belum rampung dan kita harus menghargai suara masyarakat. Oleh karena itu saya selalu menginformasikan, saya selalu menginstruksikan untuk selalu mengawal suara masyarakat. Mbak Tinang. Bocoran dari mana? Bocor ke pertama daripada saya atau? Ternyata. Oh iya. Mbak Tinang melihat saya ada. Tidak melihat bukan berarti saya tidak di sana. Dan biasanya kan saya bukan tipe orang yang ngikut Mas Gibran, Pak Prabowo di sampingnya. Saya kan tim... Nijia. Nijia juga sih ada orang yang foto-foto kok. Cuma saya di luar jahat. Yang penting kan tetap memberikan semangat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran apalagi kan sudah menangin Pilpres kali ini. Tim Liputan, Surabaya TV Terima kasih.